Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ya oblo kodokannya ya JBL flip 4 ini rusaknya tidak hidup ya mati dihidupkan tidak mau di cat katanya mau cuman enggak mau hidup ya atau pemiliknya perinfo pemiliknya dia lihat video mungkin lihat video saya untuk upgrade baterai gunakan powerbank tapi saya belum merah ya untuk JBL flip 4 nih nah ini nyala cuma tidak mau hidup ya ya setahu saya ya saya upgrade nya di JBL flip 3 tapi prinsipnya juga bisa ya juga flip 4 ini untuk update ganti baterai pakai powerbank nya ini saya bongkar dulu dulu Hai jadi saya ini sering sekali mendapat oblo kodokan karena gagal ganti baterai ataupun upgrade baterai sering jadi saya sarankan ya kalian hati-hati kalau mau ganti baterai sendiri atau update baterai sendiri Hai jadi pastikan bener-bener udah betul boleh nih ya ternyata memang baterainya udah dilepas ya Hai ingat masalah ya dia udah membawakan empat buah baterai Hai eh iPhone 5 Hai tapi ini saya tidak akan pakai Hai karena saya buatkan video tersendiri untuk pembuatannya dan kalian lihat aja nanti saya taruh di deskripsi masalah upgrade baterai alternatif baterai menggunakan JBL saya menggunakan baterai iPhone 5 untuk JBL flip ya flip 3.4 itu bisa atau JBL charge nah ini saya Hai eh coba pakai baterai saya untuk ngecek apakah BMS nya normal atau tidak ya Nani sebelum saya pasang Hai ini saya cek dulu karena dia tidak maunya layak di port konektor konektor baterainya nah ini ternyata dia short konslet Hai konslet seperti ini nah ini ada kemungkinan apakah salah pemasangan baterainya Hai ataukah Hai memang awalnya sudah bermasalah disini terus Hai dia coba ganti baterai tetap tidak mau Hai eh seperti apa tapi ya kalau dari cita pemiliknya karena dia mau update baterai Hai eh ternyata terus tidak bisa ya kemungkinan ada salah pemasangan kalau salah pemasangan main plusnya otomatis biasanya BMS nya juga bermasalah ini BMS nya tidak bermasalah ini saya bongkar dulu ya saya lepas dulu semua nanti kita cek Hai eh apa yang menyebabkan shot bone ini ternyata juga udah dilepas ya Hai kayak nggak masalah Hai bongkar sekalian Hai ini kata pemiliknya 2 spikernya juga rusak Mas dilepas aja mintanya seperti itu tapi ini spikernya tidak enggak rusak ya hanya sumber perk-perk-perk ya tidak salah pemasangan kemungkinannya Hai bongkar dulu Oh ternyata kabelnya juga udah dilepas semua ya Oke saya lepas juga ya di di casenya ini ya Hai nah pot casenya Hai acasanya sangat ini Hai saya pasang lagi Hai selain dapat obrokotokan ya banyak sekali yang konsultasi ke saya itu saya udah lihat tutornya sama tadi dasar ganti batal tapi tidak mau Hai itu banyak sekali Hai pastikan ya kalau kalian ganti itu baru soldernya juga panas ya dan isa cek di outputnya itu shot semua tapi di inputnya tidak shotnya input tidak shot output shot dia otomatis kecurigaan saya di kapasitor-kapasitor bagian outputnya karena inputnya tidak ada masalah itu kecurigaan awal ya jadi disini saya akan melakukan lepas semua dulu kapasitor di outputnya Hai apakah bermasalah atau tidak lepas aja ya ini saya lepas nanti tinggal gampang ya masanya karena itu satu jalur ya kalian pasang pulak-balik walaupun nilainya berbeda ya dan ini masih shot ya udah saya lepas kapasitornya semuanya masih shot Hai ya tentunya kecurigaan selanjutnya adalah di IC charge-nya di sini kan saya lepas IC charge-nya bisa masih penasaran juga ya karena jarang sekali sampai rusak IC charge-nya saya masih penasaran saya cek-cek di bagian eh input Hai untuk charge-nya ya ternyata memang tidak ada masalah nah ini saya lepas IC charge-nya nah IC charge-nya itu jarinya MP2637 ini saya enggak punya stok stok saya sudah habis dan sudah tidak punya ini terpaksa saya saya ini saya motif ya pakai charge lainnya ini saya pasang lagi ya kapasitor-kapasitornya karena memang tidak ada masalah ini juga resistornya yang tadi saya lepas ya untuk resistor dari IC ke kapasitornya saya lupa harusnya saya lepas ke resistornya aja ya atau L nya ini yang menghubungkan dari charge ke baterainya sudah terlalu saya lepas Ok ya eh IC charge sudah saya lepas tentunya akan saya coba menyalakan menggunakan baterai pastikan dulu dia nyala sebelum saya ganti modulnya nah udah enggak dulu saya pasang lagi pastikan dulu nyala normal kalau enggak ya percuma saya udah upgrade ke apa kali baterainya modif baterainya jadi kenapa disini saya enggak bahas eh pemasangan modif baterainya ya ganti pakai kata yapun tuh di video saat video yang berbeda ya Nah ini baterainya cuma kecil ya 35,5 tapi enggak ada masalah kalau baterainya sehat walaupun ngedrop 3,5 itu untuk menyalakan itu pasti masih bisa nah bisa nyala ya Alhamdulillah ya mantap ya artinya mesin enggak ada masalah cuma masalah di cas jadi biasanya seperti itu ya eh kalau masalah di cas ya tentunya cas aja yang lainnya tidak akan kena dampaknya ya kecuali Sam kalau sampai casnya itu terbakar izinnya bisa jadi sampai kembalaman tapi pengalaman saya kalau rusak casnya ya casnya aja ada yang bertanya juga ke saya banyak yang bertanya ya itu Mas kalau diakali pakai modul cas lainnya nanti suaranya gimana Mas Hai pengaruh atau tidak ya tentunya tidak karena berbeda ya berbeda bagian untuk suara sendiri bluetooth sendiri cas sendiri nah ini untuk pecasnya itu ya seperti biasa di video-video saya sebelumnya juga sudah ada sebetulnya ya saya menggunakan modul Hai cas seperti ini pakai TP5100 ini jangan sampai salah ya saya ini terakhir ini saya beli seperti itu tulisannya antara inputnya sama outputnya itu terbalik hati hati-hati ya lihat di video saya sebelumnya juga sudah ada saya memperingatkan ya di Gimbal tuh kalau enggak salah Hai terakhir ini sudah beli stoknya itu kok input outputnya kebalik ya Oh iya saya menurut skemanya aja ya TP5100 ini ya di jangan sampai salah nah ini masanya gampang di video saya sebelumnya itu sudah ada ya input tinggal inputnya kalian masukkan ke input charge-nya atau input konektor aport charge-nya ya ini saya kasih sini ada L ya L ini saya taruh di L nya aja karena ya kalau nyari jalurnya ke bawah kabelnya itu ya nanti panjang terus ke bawah soketannya atau kalian lep dari soketannya ya itu kalian ambil ke plusnya nah itu langsung ke charge-nya ini nah itu juga bisa sama aja ya dan ini saya tarik yang enak aja posisi di atas ya dan tidak merubah struktur awalnya aja seperti itu aja nah ini rata-rata Hai nah untuk ground-nya ya kasihkan ground aja nah ini kenapa saya gini kan karena ya untuk pegangan juga ya Nah ini saya ground-nya itu saya taruh dibahas seperti ini saya buat seperti ini jadi untuk modulnya itu biar ada pegangannya kalau enggak dibikin seperti ini ya susah nanti nempelnya nempel apa ya di lembani panas pasti gampang lepas seperti ini gampang intinya gampang kalian inputnya nya kalian langsung Hai dapatkan aja ke input hai 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 orang bingung ya urutkan ya dari inputnya bukaan dapatkan situ untuk outputnya ya nanti langsung baterai ini saya coba dulu sebelum saya cek apa namanya yang konekkan ke input baterainya ya udah oke enggak ada masalah nah ini tinggal kalian taruh di soketan baterainya atau di kapasitornya ya kapasitor baterainya yang saya lepas pas tadi itu ya itu kan masuk ke baterai juga jadi tidak saya ke soket saya sodir ke soketannya ya ya biar seperti itu besok seandainya mau di aslikan lagi pakai IC aslinya tidak merubah banyak nah seperti itu ya jadi selama ini saya sudah kehabisan stok IC ya beberapa part karena selama pandemi ini saya import barang itu agak kesulitan entah kenapa jadi beberapa kali saya import IC order IC keluar itu banyak yang enggak nyampe ya enggak banyak ya memang enggak sampai nah selama pandemi ini jadi saya tidak melakukan stok lagi tapi nanti tetap saya akan stok banyak ya stok banyak tentunya part-part ya terutama baterai-baterai saya juga sudah mulai stok ini tidak ada ada ya untuk baterai flip charge ataupun JBL Extreme itu ada tapi enggak seberapa ya tapi nanti di dalam waktu aku saya akan stok stok IC dan ya part-partnya lah untuk speaker speaker JBL Harman Kardon seperti itu intinya itu cuma ya tentunya saya akan cari dulu seller yang bagus dan kira-kira bisa masuk ya tentunya nanti pakai pengiriman yang berbayar ya memang selama ini berbayar ya saya pakai tetapi sekarang mahal ya enggak ada yang yang gratis ya harus bayar dulu ada sekarang sudah tidak ada yang gratis dan harus bayar tentunya nanti jatuhnya masuk ke sini akan mahal part-partnya itu jadi kalau biayanya perbaikannya mahal ya harap dimaklumi ini apalagi kalau sampai ganti IC nanti baterai itu jatuhnya mahal ya harap maklum karena memang mahal nanti jatuhnya biayanya nah saya biaya pengirimannya mahal sampai sini kena pajak seperti itu ya ini sambil cerita saya saya ya sambil menutup videonya sabulkan aja dari bongkar sampai saya untuk nah ini hal yang terpenting lainnya ya eh jadi kalau kalian ganti baterai upgrade baterai saya sarankan ya harus hati-hati ya pemasangannya ini harus betul ya udah sesuai mas di video saya nanti masa disalahkan dosa ikuti videonya mah tambah rusak Nah itu kalian ya punya basic elektronik atau tidak kalau tidak ya lebih baik saya sarankan serahkan ke ahlinya aja atau kesukur tukang service terdekat untuk penggantian baterainya ya lebih mahal sedikit enggak masalah tapi kalian tidak resiko seperti ini ya eh coba ganti baterai update baterai lihat di YouTube tapi malah jadi jadi rusak jadi mati ya lebih baik kalian serahkan ke ahlinya jadi enggak dua kali kerja ya Jadi seperti ini malah kena eh ongkos Hai perbaikan kena ongkos ya pemasangan baterainya nah seperti itu double double malas justru double double baik seperti itu malah sedikit tapi tidak mengandung resiko Hai pemasangannya pastikan dulu cross-check dulu sudah betul atau belum dicek tegangannya keluar atau tidak ya tekanan di baterainya ya barat atau tidak kalau nggak keluar ya jangan dipaksakan dipasang nanti malah meremen seperti ini itu ya Hai saran saya seperti itu walaupun kalian berlihat putar kalau punya basic elektronik Hai enggak masalah ya tapi ya tentunya resiko kalian tahu sendiri nah ini sudah jadi ya kita sudah oke masuk sip mantap ya Nah tentunya sekarang tinggal coba suaranya ya eh saya coba dulu suaranya oke ya sudah sip mantap ya suaranya jadi nggak ada pengaruh ya dengan suara ya antara ganti rangkaian cas dengan suara itu nggak ada hubungannya karena banyak sekali yang tanya ke saya apakah ada pengaruh ke suara modif modif seperti itu ya nggak ada hubungannya ya oke ya sampai disini dulu upload kodongannya jangan lupa kalian like share and comment sampai ketemu di video video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.